Baik pemirsa, pagi ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melangsungkan ibadah Sholat Idul Adha 1445 Hijriah di kota Semarang, Jawa Tengah. Dan sementara itu Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin melangsungkan Sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta. Kami hadirkan gambar terkini dari situasi pelaksanaan Sholat Idul Adha, kedua pemimpin ini yang sedianya berlangsung pada pukul 6.30 dan di Istiqlal rencananya akan dilangsungkan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ya inilah kondisi terkini ya pemirsa, di mana Presiden Joko Widodo melaksanakan Sholat Idul Adha pada hari ini di wilayah Semarang, Jawa Tengah. Tepatnya Presiden Joko Widodo melaksanakan Sholat Idul Adha di lapangan Simpang 5, Semarang, Jawa Tengah. Dan diketahui bertindak sebagai hot tip di lokasi Sholat Idul Adha Presiden Joko Widodo di Simpang 5, Semarang ini yaitu Ketua KPU RI Hashim Asyari. Dan juga yang memimpin Sholat Idul Adha di Simpang 5, Semarang yaitu Kaya Haji Zainuri Al-Hafidz. Ya kalau kita bicara soal kurban dari pemimpin kita Presiden Joko Widodo dan juga K.I. Ma'ruf Amin ya. K.I. Ma'ruf Amin sudah menyerahkan beberapa hari sebelumnya hewan kurban, sapi kurban ke Masjid Istiqlal ya Rati. Jakarta ya. Dengan bobot kabarnya itu 1,2 ton tuh. 1,2 ton. Punyanya Pak Wapres. Sementara itu Presiden kita Pak Joko Widodo ini menyerahkan juga di Masjid Istiqlal sapi berbobot juga besar 1,2 ton juga. Tapi tidak hanya di Masjid Istiqlal yang kita ketahui ya Tih? Kalau tidak salah hampir di seluruh provinsi di Indonesia dan juga salah satunya adalah di Ibu Kota Nusantara juga. Presiden Joko Widodo memberikan hewan kurban. Total sekitar 68. 68 ya. 68. Dan salah satunya juga ada di Masjid Istiqlal untuk di Jakarta. Tampak bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono dan juga PLT Gubernur atau PJ Gubernur Jawa Tengah ya. Nah ini kita sudah berganti gambar ke Masjid Istiqlal di mana Kiai Haji Ma'ruf Amin, Wapres Republik Indonesia sudah tiba ya di Masjid Istiqlal. Disambut oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar dan jajaran tentunya. Nah bicara soal Masjid Istiqlal ini memang cukup luar biasa. Kabarnya hewan kurban yang ditampung di Masjid Istiqlal ini mencapai sekitar 30 lebih hewan kurban. 30 lebih ya. Beberapa di antaranya ada Presiden Republik Indonesia, Wapres juga, Ibu Megawati Soekarno Putri ketahuan PDI Perjuangan, lalu juga Prabowo Subianto juga ya. Betul sekali. Selain itu juga Masjid Istiqlal untuk tahun ini khususnya tidak akan melakukan penyebelihan hewan kurban. Ini jadi sudah ada nantinya pemotongan hewan kurban dan akan dibagikan kepada perorangan ataupun lembaga-lembaga yang sudah memang terdata oleh Masjid Istiqlal Jakarta. Artinya untuk menghindari antrian ataupun juga rumunan yang bisa berpotensi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Dan sedikit informasi di Masjid Istiqlal sendiri, ini juga diketahui yang bertindak sebagai imam dan khotib di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat, yaitu imam sendiri akan dipimpin oleh Haji Martomo Malaing. Sementara itu untuk khotib Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta bertindak sebagai khotib yaitu Amin Suyidno, Kepala Litbang Kementerian Agama Republik Indonesia. Ya mungkin kita juga ingatkan kepada jemaah begitu ya, yang memang melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta, karena ini kan pastinya ribuan atau ratusan ribu jemaah berkumpul begitu ya, ini kan masjid terbesar di Asia Tenggara, dan juga khususnya untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, memang menjadi salah satu tujuan masjid yang didatangi untuk melaksanakan sholat Idul Adha pastinya ya. Ya, dan juga para tamu negara atau mungkin utusan negara-negara sahabat begitu, juga biasanya memang melangsungkan sholat Idul Fitri maupun juga Idul Adha, itu di Masjid Istiqlal tampak di layar kaca Anda di sebelah kanan, ini adalah sejumlah tamu negara sahabat ataupun juga perwakilan negara sahabat, entah itu atase ataupun juga duta besar. Nah di sebelah kiri kita sudah melihat sholat Idul Adha di Simpang Lima Semarang, sudah selesai dilakukan, tampak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo sudah salam akhir, tahiyat akhir, dan sedianya sesaat lagi akan langsung dilakukan dengan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hashim Ashari. Kembali lagi kami informasikan juga bahwa Presiden Joko Widodo di tahun terakhirnya menjabat sebagai Presiden RI, ini nampaknya juga memberikan sejumlah hewan kurban yang memang diberikan secara rata ke 38 provinsi di Indonesia, termasuk juga ada Ibu Kota Nusantara di situ ya Fi, dengan total ini ada 68 ekor sapi kurban dari Presiden Joko Widodo yang diberikan pada Idul Adha tahun ini. Jadi memang kalau kurban yang diberikan oleh Pak Joko ini bervariasi Fi, kabarnya 800 sampai dengan 800 kg sampai dengan 1 ton untuk beratnya sendiri ya, yang dibagikan secara merata di seluruh provinsi di Indonesia. Dan kalau bicara soal tipe-tipe sapi sih, memang ini banyak jenis kabarnya ya, ada jenis limosin, ada bungu, lalu juga kalau yang Pak Prabowo ini kabarnya sapinya ini, sapi impor katanya ya, dari Aberdeen Angus. Ini adalah jenis sapi yang terkenal di dataran tinggi Skotlandia. Wow, jadi kabarnya bobotnya itu sampai dengan 1,2 ton sih, dan harganya juga fantastis. 500 juta rupiah ya, setengah miliar gitu kan. Tapi semoga berkah lah ya, maksudnya buat masyarakat, buat nanti para mustahik gitu ya. Pastinya, dan juga sapinya ini akan, rencananya akan disembelih di wilayah Bogor, Jawa Barat ya, kalau tidak salah ya, di dekat kenyapan dari Kabupaten Bogor. Presiden terpilih ya ini Bapak Prabowo Subianto. Cukup banyak juga kabarnya yang akan didistribusikan atau dipotong di kawasan Kabupaten Bogor, tempat di mana Prabowo Subianto, Presiden terpilih kita tinggal begitu ya. Nah ini memang ada sekitar sedikitnya 30-an lebih begitu, sapi kurban yang akan dipotong di wilayah Kabupaten Bogor dan didistribusikan untuk masyarakat sekitar begitu ya. Kalau kita sedikit memberikan informasi juga sih, terkait Wakil Presiden terpilih ya, di Ibran Raka Buming Raka, rencananya ini akan melaksanakan sholat idul adha di Solo, Jawa Tengah ya, pada hari ini rencananya. Ya tentunya juga kabarnya bersama dengan Wakil Wali Kota, Mas Teguh, lalu juga, nah ini ada tambahan informasi, sholatnya juga katanya sama timnas juga katanya ya. Sama timnas juga. Timnas U17 kalau nggak salah. Menarik sekali ya. Kebetulan memang lagi berada di lokasi di Solo, Jawa Tengah. Baik, kalau berbicara mengenai idul adha sendiri kan memang kurban ini sebagai bentuk atau simbol begitu ya. Keikhlasan kita kepada perintah Allah, di mana itu sebagai simbol kepemilikan lah ya, Fia mungkin ya. Kepemilikan kita melalui hewan kurban ini yang disembeli setiap hari raya idul adha pasti ya. Ini, sahabat ini, kita mungkin harus ajak pemirsa untuk jadalus nyenak ya. Nanti kita akan pantau bagaimana. Jelang mulai sholat di Masjid Isiklar ya. Masjid Isiklar ya, Tia. Masjid Isiklar Jakarta seperti apa, sesaat lagi tetap bersama kami. Di apa kabar Indonesia pagi? Terima kasih telah menonton!